Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita padang hari ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Darmas Raya menggelar seleksi dan tes untuk calon anggota pengawas pemilu kecamatan Mereka akan bertugas pada rangkaian pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 mendatang Tes ini dilaksanakan secara terbuka dan transparan agar terpilih anggota panuas yang berintegritas TNI Angkatan Darat bersama pembangkit listrik tenaga uap Om Bilin Rabu pagi melaksanakan kegiatan bakti sosial masyarakat Yaitu pembagian zakat kepada masyarakat dari korporat sosial responsibility bagi warga sekitar PLTU Om Bilin Tahun ini PLTU Om Bilin serahkan zakat sebesar 245 juta rupiah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Sumatera Barat selasa malam menggelar acara KPID Award 2019 Ajang tersebut merupakan pemberian penghargaan kepada insan penyiaran seperti stasiun televisi dan radio Tahun ini KPID memberikan 10 kategori penghargaan bagi insan penyiaran ataupun program penyiaran yang dianggap baik dan berkualitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Darmasraya menggelar ujian Computer Assisted Test Yakni ujian yang dilakukan secara online dengan menggunakan komputer Bagi calon anggota pengawas pemilu tingkat kecamatan Sebanyak 170 orang peserta mengikuti ujian di gedung komputer Salah satu sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Darmasraya Bawaslu sengaja menggelar tes secara online agar terbuka dan transparan Hasil tes bisa langsung diketahui dan tak bisa dimanipulasi Sehingga seleksi ini jauh dari kesan kolusi dan nepotisme Para peserta yang ikut seleksi dan dinyatakan lulus Akan menjadi anggota panwaslu kecamatan untuk pelaksanaan dan pengawasan pemilihan umum Kepala Daerah pada tahun 2020 mendatang Jadi rekrutmen ini adalah persiapan kita untuk menyelenggarakan pemilu tahun 2020 Harapan ke depannya tentu saja dari pendudukan ini Kita menghasilkan panwascam atau panwaslu kecamatan yang memiliki integritas Kemudian profesional, kemudian punya dedikasi dan kredibel Itu yang kita harapkan Sistem seleksi secara online ini baru pertama kali dilakukan Bawaslu Darmasraya Sistem ini akan terus diterapkan Karena dianggap cukup ampuh meminimalkan praktek KKN Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya Masih dalam suasana Hari Juang Kartika pada tahun ini TNI Angkatan Darat bersama dengan perusahaan listrik negara bagian pembangkit listrik tenaga uap Om Bilin, Sawalunto Melakukan kegiatan bakti sosial kepada masyarakat Yakni membagikan zakat Yang disalurkan melalui yayasan Baitulmal Kegiatan ini dilaksanakan di halaman PLTU Om Bilin, Sawalunto Pembagian zakat dan infak ini merupakan program rutin PLTU Om Bilin setiap tahunnya Pada tahun ini jumlah zakat yang disalurkan sebanyak 254 juta rupiah Yang dibagikan kepada ratusan warga di empat desa yang ada di sekitar PLTU Yakni Desa Salak, Desa Sijantang, Desa Talawi Hilir, dan Desa Karanganyar Yaitu di Desa Sijantang, Talawi Hilir, Talawi Mudik, dan juga Desa Salak Jadi kita telah menyalurkan hari ini sekitar dana 254 juta rupiah untuk masyarakat yang membutuhkan Tapi agenda hari ini juga kami sebenarnya bukan khusus Anggita PLTU Karena kami juga telah bekerjasama dengan Kodim 0310 Untuk bekerjasama dengan adanya pemanfaatan BIOS Selain itu juga untuk bergabung memperingati hari juang TNI AD ke-74 tahun 2019 Kemudian di wilayah Saulunto kami rapatkan ke Ophipnas Yakni PLTU Ombilin Dimana di dalam PLTU ini sendiri Satu-satunya PLTU yang paling unik diantara PLTU Indonesia Untuk supply bahan bakarnya, bahan baku dasarnya menggunakan jalur darat Yang pastinya banyak menimbulkan resistensi di tengah masyarakat Sehingga kami mencoba mendorong di dalam hari juang TNI AD ini Untuk sama-sama mengedukasi masyarakat bahwa keberadaan of fitness ini sangat strategis Vital untuk keberlangsungan kehidupan nasional Diharapkan zakat yang dikeluarkan melalui program corporate social responsibility ini Dapat membantu meringankan beban dan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar Eko Pangestu melaporkan dari Saulunto Baik, foto bersama Bapak Ibu KPID atau lembaga yang bertugas mengawasi penyiaran di Sumatera Barat Selasa malam menggelar KPID Award Sebanyak 10 kategori di malam penganugerahan KPID Award Sumbar 2019 Diberikan kepada stasiun televisi dan radio Serta orang yang dianggap berjasa di bidang penyiaran KPID Award tahun ini mengusung tema membangun daerah melalui penyiaran Malam anugerah KPID Award kali ini dilaksanakan secara meriah Di salah satu hotel berbintang di Kota Padang 10 kategori tersebut dibagi menjadi 2 6 kategori program televisi dan radio terbaik Yang meliputi program berita terbaik Talk show terbaik Feature terbaik Program anak terbaik Iklan layanan masyarakat Dan program syiar Ramadan terbaik Sedang 4 kategori dari penghargaan khusus Yakni penghargaan televisi SSJ Atau sistem saluran jaringan terbaik Tokoh peduli penyiaran Kepala daerah peduli penyiaran Dan tokoh inspiratif Sumatera Barat Selain penyerahan penghargaan dari KPID kepada pemenang Acara malam anugerah ini juga dimeriahkan dengan Teater Tanah Ombak serta artis sumbar Dari Padang, Robiha melaporkan Kepala daerah peduli penyiaran